Pertanyaan saya ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi-saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan, kan gitu? Sedangkan di Yohanes 12.49 itu perkataanku bukan dari diriku sendiri, itu yang firman Tuhan. Lalu peristiwa-peristiwa itu wajar kalau perselisian. Menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Inilah salah satu pertanyaan dari muslim yang mengguncang kekristenan dalam suatu sesi debat antara Pastor Esra Soru melawan Ustadz Kainama. Lalu apa jawaban dari Pastor Esra Soru? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Apa kabarnya? Senang rasanya admin masih bisa? Hadir kembali di hadapan kalian melalui channel ini tentunya. Dan kali ini kita tidak membahas tentang Mu'alaf dan Murtadin, tapi kita membahas tentang pertanyaan dari seorang muslim yang sangat menggemparkan dunia kekristenan. Nah, bagaimana jawaban dari Pastor Esra Soru menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari seorang kristolog berikut ini? Pertanyaan saya ya, apakah kitab teman-teman kristian itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi-saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan. Kan gitu. Sedangkan di Yohanes 12.49 itu perkataanku bukan dari diriku sendiri. Itu yang firman Tuhan. Lalu kristiwa itu wajar kalau perselisian menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan, kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Itu wajar. Itu pertanyaan saya. Kedua. Satunya Pak? Satunya Pak? Hanya satu pertanyaan. Pertanyaan satu, apakah? Hanya satu yang tadi Pak? Ya, apakah kitab orang teman-teman kristian itu firman Tuhan? Kenapa kok kesaksian itu dijadikan firman Tuhan? Sedikan firman Tuhan itu bersumber dari ucapan Yesus sesuai dengan Yohanes 12.49-50. Yang kedua, kalau Petrus menurut Lukas sebagai saksi mata. Nah, Anda kalau mau bicara soal iman Kristen, Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami. Maka Pak Kainama harap diam dulu. Maksudnya begini, bahwa Anda harus bertanya, apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah? Apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah, semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah? Kalau Anda punya definisi begitu, ya silahkan. Tapi kami tidak punya definisi begitu. Yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah, kami tahu di dalam Alkitab, ada kata-kata Allah? Ya, kata-kata manusia juga ada. Kata-kata malaikat juga ada. Kata-kata iblis juga ada. Tapi kan semua kan tertulis. Jadi jelas ya sahabat ofisial, Kristen itu dari kitabnya saja sudah jelas-jelas melanggar aturan Yesus. Bahwa yang namanya kitab suci itu memang harus berasal dari firman Tuhan. Walaupun ada sebuah kitab nabi terdahulu, pasti perkataannya itu sama karena berasal dari Tuhan yang sama. Allah lah yang berfirman untuk menerangkannya. Sementara di dalam Bible sendiri justru berbeda. Walaupun ucapan Yesus sendiri, tapi ternyata semuanya bersumber dari karangan wartawan. Pak Pendeta Esra, apakah ada dalilnya? Sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Semuanya kan tertulis di sana. Nah, kalau lihat ayat 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16. Dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan di situ, itu segala tulisan kalau Bapak lihat nanti Alkitab-Alkitab lain, terjemahan lama, terjemahan yang lain. Jadi, itu merujuk pada seluruh kitab suci, diilhamkan Allah, itu menggunakan kata Yunani Theopneustos. Theos itu Allah, newa itu nafas. Jadi, Theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, apa artinya dinafaskan oleh Allah? Inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi. Artinya bahwa para penulis itu memang menulis. Mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk. Mereka mengadakan, seperti Lukas pasal 1 itu ya, dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam. Kalau begitu, di mana peranan Theopneustos itu? Disitulah pekerjaan Allah melalui roh kudusnya untuk menjamin bahwa setiap tulisan, entah itu narasi, entah itu nubuatan, entah itu puisi, entah itu surat-surat dan lain sebagainya, semua ada dalam koridor pengilhaman roh kudus. Karena semua itu ada dalam pengilhaman roh kudus, makanya semua bersumber dari Allah, walaupun ditulis oleh orang, dan karena itulah orang Kristen mau menganggap, mengatakan bahwa itu adalah firman Allah. Anda punya definisi lain, silakan. Tapi, kalau Anda mau mengkritik kami, Anda harus mengikuti dong definisi kami. Tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami. Jika kita mengikuti asumsi dari argumentasi Kristen, pastinya ilmu melas mereka tidak akan pernah ada habisnya. Karena manusia diciptakan Allah dengan karakter yang gemar membantah dan berdebat. Bahkan, orang-orang kafir seperti ini telah di hari penghakiman juga akan mendebat Allah. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan definisi mereka ya. Bahwasannya mereka mengatakan, katanya semua tulisan itu adalah berasal dari pengilhaman meskipun yang diilhami itu seorang manusia pendusta dan pendosa. Kira-kira menurut sahabat ofisial apakah itu masuk akal? Bagaimana mungkin ya firman Allah yang mahasuci itu diilhamkan kepada manusia yang tidak suci? Logikanya seperti itu. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Nah, biar kami berikan dua contoh ayatnya ya sahabat ofisial. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Ini adalah tulisan Paulus. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Kemudian, pada ayat yang kedua, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan akan tetapi atau melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah-megah. Sahabat ofisial Jadiu sudah jelas ya tentang kedua ayat ini. Bagaimana yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru bahwasannya Alkitab itu merupakan tulisan yang diilhamkan. Diilhamkan oleh siapa? Tentunya oleh Allah. Dengan seperti itu, apakah berarti bahwa Allahnya Esra Soru itu mengajarkan dusta? Kita semua pastinya sudah paham ya bahwasannya ajaran dusta itu pastinya berasal dari setan. Dan kemudian di pasal yang kedua dimana Paulus sendiri berkata bahwa ia berkata-kata bukan berasal dari firman Tuhan akan tetapi dia berkata-kata sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa dirinya boleh bermegah-megah. Makanya dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Si Paulus ini tidak peduli apakah Yesus itu sembuh atau mati dalam penyaliban. Yang ia tahu hanya bahwasannya Yesus itu hidup kembali. Makanya ia menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan lalu dia seberduaskan kepada para pengikutnya. Sekarang si pendeta Esra Soru ini kok mualah menyinggung-nyinggung tentang Al-Quran. Mari kita dengar. Sekarang kenapa harus pakai saksi mata justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah. Bukan hanya teori tiba-tiba ala bicara dari langit tidak ada saksi mata. Lalu siapa yang tahu itu asli betul-betul terjadi. Hanya ala dan orang itu. Mungkin Anda punya pemahaman begitu. Dan karenanya saya tidak tahu ya tapi Al-Quran kayaknya tidak pakai saksi mata. Hanya Allah bicara kepada Muhammad dan hanya ala dan Muhammad yang tahu. Dan kita tidak tahu tidak ada saksi mata yang membenarkan hal itu. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ada saksi mata, ada catatan sejarah. Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada. Kalau begitu maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis tapi kebenaran sejarah. Nah karena itulah waktu kita bicara soal kematian dan kebangkitan. Itu bukan seperti yang Pak Kainama bilang bahwa Anda maunya begini, saya maunya begini. Bukan soal Pak Kainama bilang bahwa ya saya kalau percaya Yesus mati ya saya bubar jadi Islam. Betul. Lalu kalau saya percaya Yesus mati bahwa saya jadi Kristen. Artinya adalah bahwa Anda dikendalikan tidak objektif. Persoalannya adalah bukan masalah Anda mau masuk Kristen atau Islam tapi data sejarahnya itu mana. Nah sekarang begini. Kalau Pak Kainama tetap berpegangan bahwa uh karena saya Islam maka saya harus percaya Yesus tidak mati. Sementara semua data sejarah itu membuktikan Yesus mati. Maka itu berarti iman Pak Kainama tidak atas dasar sejarah itu iman kosong, iman buta. Karena itu saya tawarkan. Pak sebelum almarhum baliklah. Artinya si pendeta ini ingin menanyakan tentang siapa saksi yang mewahyukan Al-Quran. Dan tentunya ini pertanyaan yang aneh dan konyol Pak Pendeta. Karena di saat Yesus mendapatkan wahyu dari Allah saja tidak ada juga saksi yang melihat dan mendengarnya. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Namun meskipun demikian para pengikut Yesus banyak kok yang percaya. Sampai disini pendeta Esra Soru paham kan? Nah artinya di dalam Al-Quran pun sama. Bahwasanya Al-Quran atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu Banyak kok yang percaya dan menyaksikan meskipun mereka tidak mendengar firman Allah dan tidak melihat wujud Allah. Akan tetapi mereka diberi penglihatan dan mereka menyaksikan sendiri wujud malaikat Jibril saat mengajarkan hadis-hudsi tentang ikhsan dan iman. Dalil naklinya saja tentunya. Lalu manusia sekarang ingin menguji firman itu dengan dalil akli. Apakah benar Al-Quran itu firman dari Allah? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang padang gurun. Lah kok tahu tentang kedalaman lautan? Coba dipikir. Hal ini dijelaskan di surah-surah ayat 1-8 yang artinya demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi baikul mamu dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya asap Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga faham tentang bintang dan seluruh dunia yang mujizatnya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. In around 384 BC, Aristotle had a theory that the earth was the center of the universe. But this all changed in 1543 when Nicholas Copernicus suggested that the earth itself was orbiting around stars and there was a larger arbitrary system. There was a time where there were no satellites, there were no rocket ships. But there was a man called Muhammad SAW and God told him in the Quran that the stars, the planets, the moon all are moving according to their destiny. Quran also mentions that everything is moving around in an orbit. This sentence itself is a palindrome, which means that it reads exactly the same whether you read it from the beginning or from the end backwards, indicating a constant orbit. Such is the perfection of the Quran, the word of God. Semua itu terkonfirmasi bahwasannya hanya Tuhan yang tahu tentang keadaan dunia dan jagad raya ini, Lalu disampaikan kepada Nabi Suci Muhammad SAW dengan perantara maraika Jibril. Nah sampai disini semoga pendeta Ezra Soru faham ya. Allah SWT, Rob yang maha menciptakan alam semesta ini, menyuruh agar manusia mengenali firmannya dengan akal. Dan kami membuktikannya bahwa firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad SAW, walaupun tidak ada saksi yang mendengar ataupun melihat. Sama, seperti ketika Yesus menerima firman tetap diimani oleh para pengikutnya. Bukanlah sebuah dusta tetapi fakta bahwa Islamlah yang memuliakan Yesus dan Muhammad SAW di dalam surganya. Sementara iman kalian justru tertolak oleh kitab kalian sendiri. Tidak percaya? Silahkan kalian buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dan silahkan kalian renungkan agar menjadi manusia yang sempurna akalnya dan bukan menjadi domba selama-lamanya. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta 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 al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad. Terima kasih telah menonton!